Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Kania Manda Dan untuk kali ini Kania lagi mau berbagi sedikit resep sederhana Yaitu olahan dari udang rebon Yaitu tumis udang rebon yang pedas, kuri dan tentunya sangat menggoda selera Nah ini kira-kira seperti ini Langsung saya cobain ternyata enak banget Tonton dan simak videonya ya Terima kasih Bahan utamanya yaitu udang rebon kira-kira 200 gram Yang sudah saya cuci benar-benar bersih Ini sudah saya cuci berkali-kali ya Untuk bumbunya yaitu ada bawang merah dan bawang putih Cabai merah keriting, cabai merah rawit dan tomat ya Bumbu lain yaitu ada sepucuk sendok garam Gula pasir, kaldu ayam, sedikit penyedar Dan kunyit bubuk Saya pakai sedikit saja ya Siapkan wajan dan minyak secukupnya Kemudian goreng udang rebon terlebih dahulu ya Sebelum kita tumis Kita akan goreng terlebih dahulu Sampai udang rebonnya ini garing Sambil sesekali diaduk-aduk Supaya udang rebonnya tidak gosong Jika dirasa udang rebonnya sudah matang dan sudah kering Kemudian saya angkat Lalu saya sisihkan udang rebon ini Lalu saya akan motong bumbu-bumbunya Kira-kira seperti ini Bawang merah, bawang putih, tomat dan cabainya sudah saya iris Lanjut setelah semuanya siap Kemudian saya akan lanjut masak Nah ini kan semua bahan dan bumbunya sudah siap Saya akan lanjut masak Kemudian saya akan tumis bawang merah dan bawang putihnya Sampai layu Sambil sesekali untuk diaduk-aduk Agar supaya tidak gosong Kemudian langkah selanjutnya Saya akan masukkan irisan cabai merah dan cabai keriting Saya aduk kembali sampai merata Dan tunggu sampai semuanya bumbu-bumbu ini matang Tambahkan irisan tomat dan aduk kembali sampai merata Lalu masukkan udang rebon yang tadi sudah digoreng kering Jangan lupa juga masukkan bumbu lain Seperti sedikit garam, kaldu, gula, kunyit bubuk dan sedikit penyedap Aduk kembali dan tunggu sampai benar-benar tercampur semua bumbu dan bahannya Nah ternyata dari bahan yang sangat murah bisa menciptakan Menghasilkan cita rasa yang tinggi Yaitu tumis udang rebon memang enak banget Sangat menggugah selera Menggugah selera dan menambah nafsu makan Silahkan dicoba masak di rumah masing-masing yang punya udang rebon Jika udang rebonnya itu terlalu asin Bisa disiram dengan air panas atau direndam sebentar ya Tapi jika udang rebonnya seperti punya saya Hanya sedikit asinnya Saya coba cuci berkali-kali ya Puluhan kali mungkin bisa 10 atau 12 kali saya cuci bolak-balik Sampai benar-benar bersih Saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih Buat semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga videonya bermanfaat ya Dan jika ada syarat dan kritik yang membangun Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya Silahkan dukung channel ini Agar makin berkembang ke depannya Dengan cara like, subscribe Atau tinggalkan komentar di video kali ini Dan jangan lupa Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan Saatkan Yamanda upload video terbaru di youtube Terima kasih ya Jangan lupa untuk terus tersenyum dan bahagia selalu ya Sampai ketemu lagi di resep Dan video selanjutnya yang akan Kania bagikan di youtube Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi